Sekarang saya tanya, perbedaan laki-laki dan perempuan dimana pak? Nah, ibu-ibu ada punya jenggot gak bu? Jadi kalau bapak-bapak yang membedakan laki-laki dan perempuan kan jenggot. Sebab tidak dilarang laki-laki berambut panjang bukan? Cuma uruf kita laki-laki gak berpapak. Para sahabat kan rambutnya panjang-panjang kan? Jadi kalau aneh kata kita mengikuti hukum bahwa panjang rambut tidak haram. Bapak-bapak rambutnya panjang, ibu-ibu rambutnya panjang. Mana-mana ibu-ibu pakai jeans lagi, ibu berjalan, bapak-bapak kelimis, kira-kira bedain dimana? Faham? Maka secara fitrah bahwa jenggot itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaan saya, kalau laki-laki mencukur jenggotnya, berarti menghilangkan tanda kelaki-lakiannya bukan? Oke, setuju gak? Saya tanya ulang loh. Laki-laki mencukur jenggotnya, berarti dia menghilangkan alat pembeda antara dia dengan perempuan bukan? Nah, berarti ada yang menyerupai perempuan gak? Dan kata nabi Allah belaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka yang mencukur jenggotnya, itu tanda dia menyerupai perempuan. Awu mirip awiwi. Faham? Gampang kan memahami fikirnya? Nanti ada yang nanya, Pak, saya pun yang gak tumbuh. Gak usah ditanya, oh gak tumbuh gimana sih? Ini bicara yang udah tumbuh. Gak usah dikasih obat, peredaus. Gak usah, biarin aja alami. Yang dipersoalkan yang sudah panjang tapi ngecukur. Masalahnya bahwa jenggot bukan kayak baju yang kita bikin, kan? Saya ulangi. Saya ulangi. Salah satu perbedaan laki-laki dan perempuan apanya, Pak? Jenggot. Itu bukan kebetulan, memang Allah takdirkan begitu, kan? Jadi kalau laki-laki jenggotnya dicukur, berarti dia ingin menghilangkan tanda-tanda salah satu tanda ke laki-lakiannya, bukan? Dia ingin menyerupai perempuan, bukan? Menyerupai perempuan dengan sengaja hukumnya apa? Pinter anak-anak. Supaya abis ini bapak-bapak mikir, aduh berat, udah ispa jenggot lagi. Bu, saya ingin dimana-mana, kita sepanjang jenggot. Amerika kan cari akal. Kan selama ini orang berjenggot dituduh wahami dan teroris, kan? Kalau kita laki-laki sedia berjenggot, dia kan cari lagi tuduhan apa lagi, nih? Bingung dia cari masalah lagi, kan? Faham? Wahai barang bapak, mau rubah kelamin nggak? Banyak kan jenggot, tuh. Nanti pertama-tama jenggotnya dikurangin, lama-lama operasi kelamin, gitu kan? Faham?